Dana alokasi khusus tahun 2022 akan difokuskan penyalurannya di kawasan wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka memfokuskan penataan wisata Pantai Matras. Anggaran sebesar 5 miliar rupiah diambil dari dana alokasi khusus Dinas Pariwisata bagi penataan kawasan Matras. Tak hanya sektor pariwisata namun sektor industri dan lingkungan juga ikut serta membangun kawasan Matras. Kawasan wisata khususnya di Pantai Matras juga disiapkan menjadi pusat industri UMKM Kabupaten Bangka. Penataan kawasan Pantai Matras dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Res area maupun pusat kuliner dan infrastruktur dan bermain yang ada di Pantai Matras khususnya. Kemudian dak non-fisik sebesar 874 juta tidak sampai 1M untuk pelatihan-pelatihan seperti tahun 2021. 2022 dan Alhamdulillah semua dipokuskan dana dak yang fisik, dana fisik terpadu. Lalu juga kucurannya semua dipusatkan ke Pantai Matras. Pantai wisata untuk dak 2022. Sarana dan prasarana yang terdapat di Pantai Matras belum memadai sehingga belum dapat menunjang kegiatan wisata. Penataan fasilitas pariwisata menggunakan konsep Pantai Keluarga dan olahraga air yang berbasis dengan ekowisata. Dengan luas 84 hektare, kondisi Pantai Matras sangat mendukung konsep Pantai Keluarga. Polona melaporkan dari Kabupaten Bangka.